Intro Halo, jumpa lagi di kelas belajar bersama Pembelajaran kita kali ini adalah gangguan pada sistem ekskresi Yang pertama adalah gangguan atau kelainan pada ginjal Ada beberapa gangguan pada ginjal Yang pertama albuminuria Gejalanya ditandai dengan urin banyak mengandung albumin Terjadi pembengkakan pada daerah-daerah tertentu Dan kurangnya kadar protein dalam darah Hal ini terjadi karena kerusakan nevron Ada pun cara pencegahannya yaitu dengan asupan makanan yang seimbang Gangguan ginjal yang kedua yaitu hematuria Ditandai dengan urin yang mengandung darah Hal ini disebabkan karena peradangan pada ginjal Batu ginjal dan kanker kandung kemih Gangguan yang ketiga yaitu batu ginjal Ditandai dengan urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal Penyebabnya yaitu kadar kalsium terlalu tinggi Dan dipertipat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter Cara mengatasinya biasa dengan operasi atau laser Gangguan yang keempat yaitu nevritis Ditandai dengan radang ginjal bagian nevron Penyebabnya adalah infeksi bakteri Berikutnya adalah gangguan pada kulit Yang pertama eksim atau dermatitis Gejalanya kemerahan dan gatal Penyebabnya infeksi bakteri Cara mengatasinya biasa dengan penggunaan salap atau krim Yang mengandung kartikosteroid Yang kedua skabias atau kudis Gejalanya Rua merah gatal lepuh-lepuh kecil Penyebabnya tungau kudis Cara mengatasinya dengan penggunaan salap yang mengandung kortikosteroid Gangguan ketiga yaitu jerawat Gejalanya Kulit berbintik-bintik merah dan mengeras Penyebabnya penyumbatan saluran Follikel rambut dan pori-pori kulit Yang keempat kanker kulit Gejalanya Persecak kehitaman pada kulit yang menebal Gatal dan muda berdarah Penyebabnya yaitu sinar UV Cara menghindarinya yaitu dengan menghindari sinar matahari langsung Pada pukul 9 pagi sampai pukul 16 Selanjutnya gangguan pada fungsi hati Yang pertama penyakit kuning atau hepatitis A Dengan gejala perubahan warna kulit dan putih mata menjadi kuning Penyebabnya yaitu virus Cara mengatasinya secara tradisional biasa menggunakan temulawak Dan menghindari makanan yang terkontaminasi virus Yang kedua yaitu cirosis hati Gejalanya pengerasan pada hati Penyebabnya Karena malnutrisi atau kekurangan protein hewani Karena virus Minuman berakohol Bakteri atau keracunan obat Cara mengatasinya yaitu mengurangi konsumsi lemak Atau perbaikan pola makan Yang ketiga yaitu hepatitis B Gejalanya seperti sakit flu, sakit kuning, dan diare Penyebabnya yaitu virus Cara mengatasinya dengan vaksinasi Ada pun cara merawat kesehatan organ ekskrisi adalah sebagai berikut Yang pertama merawat kesehatan minjal Yaitu Menurangi konsumsi garam Makan makanan yang sehat dan higienis Menjaga kesehatan fisik Dan menghindari rokok Serta menjaga kadar gula darah Selanjutnya untuk merawat kesehatan hati Yaitu dengan cara mengkonsumsi sayuran organik Kemudian Hindari minuman beralkohol Dan jauhi obat-obatan Kurangi makanan berlemak Dan kalori tinggi Mencuci tangan Dan peralatan makan Berikutnya untuk merawat kesehatan paru-paru Yaitu Menghindari rokok Menjaga kebersihan udara di lingkungan sekitar Menggunakan masker saat berada di lingkungan berdua Yang terakhir untuk menjaga kesehatan kulit Yaitu Mengkonsumsi air putih yang cukup Menjaga kulit tubuh Agar tidak terlalu sering terpapar sinar matahari Mandi secara teratur Sekian pembahasan kita kali ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton!